Intro Cerita hidup setiap orang kan bisa kita jadiin pelajaran tergantung mengambil yang seperti apa Om karena mungkin persiapan liburan akhir tahun baru nih, keluarga Mirdat seperti apa nih mungkin Oh iya, kami selalu memang mencoba untuk mengalir dengan apa dah Kalau nanti anak-anak bisa hadir bersama-sama orang tua Tapi kalau satu dengan yang lain mungkin karena sudah masing-masing yang sebutkan Tiba-tiba mendadak ada acara, mereka ingin bersama keluarganya masing-masing Kita sangat juga welcome, iya kan? Tapi tidak ada terbatas atau terbatas Jadi selalu melihat situasi dan suasana Mungkin akan dirayakan di Jakarta atau di Bali, kadang kan sering liburan juga Biasanya seperti itu, tapi karena kebetulan sekarang dibalat di kondisi pandemi ya Jadi ya ikutin saja Karena mungkin persiapannya nih akhir tahun Aku sampai sekarang belum ada persiapan yang fix untuk tahun baru Jadi kayak apa yang papa bilang tadi, masih ngikutin aja Masih jalanin, nanti kira-kira ada acara apa bisa dipertimbangkan lagi gitu Belum fix acaranya Tapi kumpul keluarga mungkin bersama pasangan? Sedap Bersanyanya sedap Papanya sedap Ya kumpul masih belum fixin Tapi ya pengennya kumpul bareng ya pak Mungkin gimana nih anak gadisnya ingin dipersunting kabarnya? Oh iya, ya didoakan saja Jodoh itu kan tidak akan lari kemana Dan datangnya kapan? Mudah-mudahan minta doa kalian semua Betul? Amin Amin Tapi punya resolusi apa sih? Apa? 2022? Nah aku biasanya berpikir resolusi menuju ke akhir tahun gitu Kalau sekarang masih coba berusaha jalanin hari-hari di depan jadi lebih baik itu aja Mungkin persiapan pernikahan kak? Mulai dibocorkan Ya lalu ini kesana ya? Emang pada mau datang kalau nanti nanti Mau datang Mau datang Makasih nanti Doanya dulu ya Sudah ada ya nanti Sudah ada berarti nanti Apa? Sama Menikah Doain, doain Nanti kalau misalkan memang udah ada tanggal yang pasti Orangnya udah pasti ya Baru gitu Lalu buat naik pribadi Pertimbangan untuk menikah itu seperti apa? Secara pribadi buat naik Wah ditanyanya langsung depan papa Yang pasti karakternya laki-laki itu harus punya karakter yang kuat Penyayang, punya integritas Terus juga agamanya bagus Bertanggung jawab Penyayang, humoris Wah banyak deh Kalau diri masih ada banyak banget yang lain Digorong ya? Ya kurang lebih kayak papa Om berarti punya perang Ya Nantikan akan terlihat Ya kan Akan terlihat Akan terwujud Insya Allah Yang jelas itu tadi Jodoh itu Sudah ditentukan Ya dong Dan pasti insya Allah ada Yang lebih penting adalah Bagaimana Kalau sudah dapat jodoh Menjalankan perjodohan Dua belah Pihak antara laki dan laki-laki Ya Ya Kamu sendiri mungkin ada Karakter atau mungkin pertimbangan gak sih Untuk jodohnya kanai sendiri? Sehat rohani kesemani Seagama Bertanggung jawab Bertanggung jawab itu kan takutin Yang penting Ikhlas Mencintai segala Kekurangannya Bukan cuma kelebihannya Saya kira itu Harus artis juga ya Naya? Harus artis gak Pak? Oh Tanyakan dia Mesti tanyain aja deh Enggak lah Kalau profesi kan bisa apa aja ya Enggak-enggak Mesti harus apa Harus apa Gitu Oke Naya coba terakhir Soal kabar maaf sebelumnya Yang udah mualap Itu gimana Naya? Kenapa Selalu bawa-bawa arah ke sana ya Pokoknya aku minta didoain aja Semuanya Yang terbaik Papa gimana Pak mungkin doanya? Doanya Papa gimana doanya? Terutama itu adalah Bagi orang tua itu Anak-anak sehat Selamat dunia Itu nomor satu Nanti sampai punya suami Punya cucu Semua sehat Dan selamat dunia Itu dari orang tua Yang lain-lain itu mengalir Biar berjalan Itu kira-kira Oke teman-teman Naya boleh satu lagi Oh Naya boleh satu lagi Dia minta satu lagi Sampai saat ini Banyak gak cek kira yang mencoba masuk Kak Ika Munas? Pertanyaan laki-laki Makanya nih Mungkin mau daftar Mas Nanti masuk Aduh maaf Mencoba masuk mungkin Ya kalau aku Mama sih Coba berhubungan baik Berteman Sambil menilai dulu aja Gitu Rumah